Sudah lama ya gak membahas tentang aplikasi-aplikasi Aplikasi-aplikasi-aplikasi Buahnya pokoknya bro ya Dan salah satunya Saya selalu membahas aplikasi yang sudah pasti cair Aplikasi yang sudah pasti cair Tempoh hari Apakah saat ini bisa menghasilkan cuan juga Atau masih tetap menghasilkan cuan Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip Biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan Tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Spekta Atau SPC ya Atau Spekta lah ya, gampangnya gitu ya Aplikasi yang jos gandos Ya, tempoh hari jos gandos Nggak tahu nih sekarang jos gandos apa enggak Karena setelah saya beberapa minggu ini Tepatnya kurang lebih Dua minggu, tiga mingguan ya Saya tidak membahas tentang SPC sama sekali Dua minggu ya, kalau nggak salah Karena saya ada kegiatan di Kalimantan ya Ya, mohon maaf rekan-rekan Ya, berulang kali saya sampaikan Saya memang ada kegiatan yang ya Ya, harus saya nikmatilah prosesnya Dan saya nggak mungkin di depan Orang ya Di saat melakukan tugas tersebut Saya harus buka HP untuk membuka aplikasi Nggak mungkin bro Sehingga banyak aplikasi yang tidak sempat saya bahas Ini beberapa hari yang lalu Kalau saya lihat itu di telegramnya Itu ada informasi-informasi yang terbaru Cuma nggak sempat saya bahas Coba saya lihat di Twitternya Nah, kalau kita lihat di Twitternya Spekta ini bro Informasi terupdate-nya ada Satu hari yang lalu Ada dua hari yang lalu Wih, banyak bro ya Ada tiga hari yang lalu Ada satu Desember Ya, macam-macam bro ya Kita coba buka dimulai satu Desember aja Biar tidak terlalu lama bro Ini informasinya Sebagai pemegang spekta di pasar NFT Anda mungkin memiliki kemampuan Untuk memberikan suara Pada keputusan platform yang penting Bergantung pada token dan desain pasar Hal ini dapat mencakup keputusan Mengenai fitur-fitur baru atau arahan platform yang Dapat memberi Anda Hak untuk menentukan Tata kelola dan evolusi platform Ini bro yang bikin satu alasan Saya harus nyimpen SPC ya Di akun satu dan satunya Saya jual Ya, kayak gitu lah bro Apa ya Salah satu antisipasi Bukan tidak percaya Lebih, lebih baik antisipasi bro Kita lanjutkan yang dua hari yang lalu Informasinya seperti ini Akses prioritas NFT baru Atau aset lainnya adalah Manfaat menarik lainnya Bagi pemegang spekta di pasar NFT Untuk info lebih lanjut Kunjungi media kami Blah-blah-blah Spekta chain medium ya Oke, dan ini yang satu hari yang lalu Informasinya seperti ini Pemegang spekta berpotensi Menerima akses prioritas Ke aset baru Dan fitur atau layanan premium Penghargaan dari insentif ini Dapat mendorong Anda Untuk terus terlibat dengan pasar Dan berkontribusi terhadap Kesuksesan dan pertumbuhannya Bergabunglah bersama kami Saat kami menangkap Kekuatan blockchain Dalam Mentransformasikan Transaksi Untuk info lebih lanjut Kunjungi media kami Di spekta chain medium.com Nah, ya ini ya Ini mantap bro Informasi-informasi spekta ini Sebenarnya ini Sangat Jelas ya Oh ini ada yang bahasa Indonesia Berarti orang Indonesia Maaf admi Saya baru saja Mendaftar akun spekta Saya mau claim Free staking Namun setelah mengikuti Langkah pertama Ada kendala dalam mengirim Sejumlah USDT ke Pai ID Binance ID Binance tidak terdaftar Keterangan di akun Binance Saya mohon Pencerahnya admin Terima kasih Wah Gimana itu ya Mudah-mudahan ada solusinya Rekankan Yang ada kendala-kendala tersebut ya Nah, ini saya coba Sekarang ini membuktikan Apakah spekta ini Masih cair Atau masih cuan Atau enggak ya Ini ada 2.439 Saya coba jual bro Saya coba jual Ini kan otomatis Masuk ke Binance ya Saya coba jual ini ya Saya klik sell disini Nah, ini beda dengan Di akun saya satunya bro Akun saya satunya 9.000 sekian itu Saya stake Ya Saya nanti Saya sampaikan pada rekankan semuanya Saya pakai rumus Gini bro Kalau rekankan mau praktek silahkan Saya punya 2 akun 2 akun Oke ya 1 akun Ini bro Ini Ini Yang saya bikin ini 2 Akun yang kedua Itu nanti saya tunjukkan Jadi akun pertama ini bro Ini saya tidak pakai Modal ya Terus akun yang kedua ini Yang pakai modal Saya putar bro 150.000 saya putar Saya putar Saya putar Sampai Pertama saya kembalikan modal dulu Jadi 2 akun ini Kembalikan modal dulu Yang 150.000 Ya Habis itu bro Ini saya putar terus bro Yang kedua Akun pertama ini Saya WD terus Ya Tujuan akun pertama ini Saya WD terus Ya bisa cuan Biar cuan Antisipasi Ya tidak berharap bro ya Aplikasi apapun Kan kita yang tidak ada jaminan Aplikasi itu bakalan sukses Antisipasi Kalau aplikasinya sudah off Tiba-tiba off ya Setidaknya kita sudah untung Atau minimal balik modal Ya Tapi kalau aplikasinya sukses bro Nah Akun kedua kan masih ada SPC nya bro Kalau harganya SPC Wow Wow Kita untungnya double Kayak gitu aja bro Itu kalau rekan-rekan mau praktek Kalau rekan-rekan gak mau praktek seperti itu ya Silahkan Ya Pintinya rekan-rekan daftar apapun Silahkan lakukan di hotel lebih dahulu Atau riset secara mandiri Kalau menurut rekan-rekan menguntungkan Silahkan daftar Kalau menurut rekan-rekan tidak menguntungkan Tinggalkan saja Gitu bro ya Jangan terpengaruh sama siapapun Semua keputusan ada pada diri kita Masing-masing Oke Langsung aja praktek Ini ada 2439 Ini 2439 Saya jual semua aja bro Saya mendapatkan ini 19 USDT Wah Mantap ya Itungan kurangin Atau enggaknya Anda bisa lihat di WD proses pertama itu bro ya 2439 Langsung saya klik sell now Nah ini ya Langsung Success selling balance ya Kita tunggu aja bro Apakah lancar Jaya Ini masih sell pending ya Sell pending Kita refresh Kita tarik ke bawah ya Ini loh Tarik ke bawah Biasanya langsung sukses Oh proses ya Ada tiga ya Sell pending Sell process Dan kalau ditarik lagi bro ke bawah Tenong Masih proses Nah sambil nunggu proses ini Kita lihat Di akun saya Yang kedua Ya Nah ini di akun saya Tadi saya sempat Untuk melakukan staking bro Ini semenjadi Pangkalan bun kemarin Di Kalimantan Saya belum otak-atik Ini tadi saya melakukan Staking Sebesar Berapa tadi ya Ini ada Historinya ya 9.264 Nah ya Ini menunjukkan bahwa Di akun saya yang ini bro Selalu saya stakingkan Selalu saya stakingkan Tapi di akun pertama saya Ya Yang pengundang saya Itu Sesempat mungkin Saya WD Saya WD Dan saya WD Itu cara Atau metode Yang saya lakukan selama ini Jadi singkat cerita Saya selalu ngumpulkan SPC-nya Di akun yang kedua Karena Siapa tahu SPC-nya Nanti harganya Wow Siapa tahu Namanya kita nggak tahu ya Tapi di akun yang Yang pertama Saya jual terus bro Kenapa Ya minimal menghasilkan Jual terus Kayak gitu bro ya Oke bro ya Nah Itu tadi bro Akun saya kedua Dan akun saya pertama ini Yang tadi proses WD ini Di sini statusnya Sudah menjadi Sell success Ya Karena sell success Kita lihat yang di sini Di sini kan ada Jamnya ini Jam 9.00 Jam 9.00 Lebih 28 detik Kita coba Sekarang lihat Di Binance saya Nah kita lihat Di binance saya Di sini ada notif Di sini Blah-blah-blah Kita lihat ya Apakah notif itu Nah ini ya Pesan sistem Dompet USCT Deposit success Jam 9 bro Mantap Kita lihat di sini ya Apakah success Dari yang tadi itu bro Ini ya US Blah-blah Blah-blah Kita coba Lihat di sini Setor Nah bro 1882 Dan di sini Kalau kita lihat Langsung masuk Ya Ini totalnya Harusnya 19 Blah-blah-blah Kepotong Blah-blah-blah Menjadi 1882 Eh mantap Jadi itu rekan-rekan ya Sampai sekarang Aplikasi Spectacen ini Mantap jiwa Dan jos gandos Gimana dengan rekan-rekan Apakah sudah Daftar aplikasi Yang satu ini Atau belum Ya kalau menghasilkan cuan Kalau kepingin menghasilkan cuan Di sini spekta ini Ya minimal Harus modal berapa Sudah tahu ya Beberapa kali Sudah saya sampaikan Pada rekan-rekan semuanya Tapi kalau rekan-rekan Gak mau ya Gak usah Minimal di sini Harus minimal itu Apa itu Melakukan stacking Sebanyak 500 SPC bro Atau 499 SPC Yang kurang lebih Kalau dihitung Untuk saat ini Kurang lebih 75 ribuan Kalau rekan-rekan gak mau Ya jangan daftar aplikasi ini bro Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan Informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencontot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan